Antara panduan-panduan menikah ini menikah sunggal bahwa ideologi kita, bahwa prinsip keagamaan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah alias prinsip-prinsip yang berdasarkan pada iya tidak, pada hal-hal yang sifatnya proporsional hal-hal yang sifatnya tasamuh, hal-hal yang bersifat toleransi, hal-hal yang bersifat tawazun, artosipun seimbang, tidak melakukan segala sesuatu dengan on of, dengan paksaan, dengan kasar dalam segala bidangnya, baik itu dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, menikah cara-cara nipun NU, cara-cara ahlus sunnah wal jamaah bagaimana kita mengajak mereka untuk kemasyid jamaah mereka kita ajak untuk bayar zakat mereka kita ingatkan untuk puasa tetapi tidak dengan cara-cara yang memaksa atau sak kasar ini kita ingatkan cara-cara nipun nah datul ulama dipun hadiri ugi jeneng mas kiai muafik bapak-bapak, ibu, wabil khusus, pengurus-pengurus engkang lembe dipun lantik estu namungi motagen datang pulau panjenengan sami selaku pengurus wantenipun nah betul ulama menikah jipundirikan tiada lain kecuali utam ini pun dalam rangka dua hal yang pertama mempertahankan NKRI keutuan negara kesatuan Republik Indonesia sebab N.O. termasuk organisasi engkang membebaskan kita memerdekakan kita dari penjajah dan hari ini kewajiban kita selanjutnya adalah mempertahankannya sebaik mungkin semaksimal mungkin yang kedua tentu saja mewujudkan masyarakat dalam kerangka ahlu sunnah wal jamaah Niki wantenipun N.O. tugas utamini pun ini namung menikah tugas kebangsaan dan tugas keagamaan wadzifah 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 diniyah estu menikah sakit dipun ugemi dini sedaya pengurus tugas-tugas penting menikah langka gem melaksanakan tugas menikah N.O. gadai pinten-pinten jimat pinten-pinten prinsip pedoman supatas anggeng kita sedaya pengurus menikah melaksanakan tugas dipun paringi gambil dipun paringi panduan engkang yang dengan panduan itu semoga kita semua bisa melakukan tugas-tugas itu dengan baik antara panduan-panduan menikah ini menikah sunggal bahwa ideologi kita bahwa prinsip keagamaan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah alias prinsip-prinsip yang berdasarkan pada iya tidak pada hal-hal yang sifatnya proporsional hal-hal yang sifatnya tasamuh hal-hal yang bersifat nopo tasamuh toleransi hal-hal yang bersifat tawazun artesipun seimbang tidak melakukan segala sesuatu dengan onof dengan paksaan dengan kasar boten nikun boten cara-cara nikun NU dalam segala bidangnya baik itu dakwah pendidikan sosial kemasyarakatan menikah cara-cara nikun NU cara-cara ahlus sunnah wal jamaah bagaimana kita mengajak mereka untuk kemasyid jamaah mereka kita ajak untuk bayar zakat mereka kita ingatkan untuk puasa tetapi tidak dengan cara-cara yang memaksa atau kasar kasar boten nikun boten coro-coronipun nahdodul ulama ini harus menjadi perdoman betul bagi segenap pengurus NU waktu khusus hari ini kita sampaikan kepada pengurus NUMBJ tempel yang kedua antara juga yang menjadi prinsip kita modal kita untuk melaksanakan tugas kenegaraan tugas keagamaan injih meniko prinsip kemasyarakatan nahdodul ulama atau yang kita sebut dengan mabadi khairi umma prinsip prinsip dasar bagaimana menjadikan masyarakat terbaik masyarakat ideal menurut ahlus sunnah wajama yaitu masyarakat yang memiliki kejujuran memiliki amanah bisa bekerjasama dengan yang lain senantiasa melakukan segala sesuatu dengan adil dan tentu saja hal itu dilakukan secara istiqomah ini prinsip kemasyarakatan nahdodul ulama makna ini pun ketika itu dijalankan oleh pengurus yang pengurus yang paling harus menjadi teladan bagaimana pengurus itu betul-betul pengurus-pengurus yang jujur bukan pengurus-pengurus yang ini ngomong buatan sakit dipercaya ini janji belenjani kemudian kalau sudah diberi amanah sudah diberi tahun jawab awalnya ngomong ya tapi orang ya ini pun baca ini jadi sikap kemasyarakatan harus jujur artinya orang-orangnya harus punya integritas bisa dipercaya nek janji tepati nek jika itu tugas dilaksananya ini maksudnya integritas Ugi tentu saja harus bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk umpamanya mendirikan sekolah memakmurkan sekolah bagaimana bekerjasama dengan dinas pendidikan dari seki hubungan dengan pemerintah bagaimana bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta mengembangkan potensi-potensi anak didik harus bisa bekerjasama bekerjasama yang saling menguntungkan ini cara-cara yang menjadi prinsip kemasyarakatan bagi Nahdutululama tentu yang terakhir yang kita juga miliki sebagai jimatnya pengurus adalah prinsip kebudayaan yaitu al-muhafadzatu alal-qadhim salih wal-akhdu bijajidil aslah menjaga melesarikan hal yang sudah berlaku dan itu masih baik harus kita laksanakan dan mengambil hal yang lebih baik apabila itu perlu kita ambil al-akhdu bijajidil aslah kita harus menerima hal yang baru yang itu memang lebih aslah lebih baik lebih konteks ini ini menjadi prinsip kebudayaan yang bila itu kita lakukan insyaallah pengurus ini bisa betul-betul melanjutkan program-program yang sudah ada secara berkesinambungan continuity continuity sebab pengurus tidak boleh kemudian merusak program lama yang sudah berjalan tetapi pengurus harus tetap melestarikan harus menjaga itu tetap jalan tapi kalau ada hal yang baik metodenya yang lebih baik caranya strateginya lebih baik yaitu kita boleh ambil kalau itu memang lebih baik caranya umpamanya kalau dulu itu urunan itu masih dengan pakai besek masih dengan koin hari ini kita bisa urunan dengan menggunakan apa itu bank itu kuris umpamanya seperti itu harus kita lakukan kenapa tidak ini suatu hal yang baik yang baru yang bisa percepat menjadikan segala sesuatu lebih efisien lebih transparan kenapa kita tidak lakukan hari ini jamannya sudah seperti inilah hal-hal yang saya kira menjadi jimat bagi pengurus baru kita tidak perlu punya panduan-panduan yang lain sudah dirumuskan oleh para pendiri para pengurus pengurus yang lama yang kita siap sebagai pengurus baru ini melanjutkannya berdasarkan hal-hal yang sudah dirumuskan oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru semoga kepengurusan ini berlangsung dengan baik sukses dan lancar dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah ta'ala amin ya rabbal alamin tentu kita mengharapkan doa dukungan dari panjir dengan semua warga agar apa yang sudah dilakukan atau yang dirumuskan dirancang oleh pengurus ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh panjir dengan semua saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan kurang lebih yang memaaf saya khiru Allah wani taufiq walhati ila sawa isabi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang Terima kasih telah menonton!